Selain memberi makanan bergizi ke anak, penanganan gizi buruk atau tengkes bisa dilakukan dengan terapi balita. Sejumlah tempat terapi bayi dikhususkan untuk memberi pelayanan gratis bagi 600 balita penderita tengkes di Solo. Ini bukan sekedar bermain air, namun bagian dari terapi untuk bayi. Bahkan setiap sepah bayi yang ada di kota Solo ini melayani balita dalam sasaran program pengentasan gizi buruk atau tengkes. Di sini balita-balita diterapi renang dan pijat secara gratis. Hal ini untuk menstimulus indera bayi sehingga perkembangan daya tangkap dan komunikasinya bisa meningkat. Selain untuk perkembangan sensory, motorik juga, daya tangkapnya itu juga lebih bagus. Jadi komunikasinya nanti juga lebih bagus. Karena kan kita merangsang semua organ tubuh dari kaki sampai kepala itu kita merangsang semua pakai pijatan. Jadi selain menaikkan berat badan, tinggi badan, dan cara bicaranya pun juga nanti semakin lancar. Karena otot-otot di area mulut ini juga kita rangsang juga. Tak hanya diterapi, perkembangan balita juga dimonitor. Berat badan dan lingkar kepalanya selalu diukur setiap balita datang seminggu sekali untuk terapi. Program sepah bayi ini dilakukan gratis selama dua bulan. Ini adalah program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Solo. Harapannya bisa menekan angka tengkes. Intervensi untuk stimulasi perkembangan anak-anak melalui baby spa. Melalui baby spa yang dilayani di seluruh kecamatan. Jadi lima kecamatan itu semuanya ada titik-titik pelayanan baby spa. Untuk yang baby spa itu kita ada 660 bar duta yang mendapatkan layanan selama dua bulan. Per Juli 2024 ada 1.500 balita yang masuk dalam kategori tengkes. Setengah diantaranya diikutkan dalam program sepah bayi yang tersebar di lima kecamatan di Solo. Selain program sepah bayi, penyaluran makanan bergisi bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Dan balita-balita yang masuk dalam kategori tengkes. Untuk penanganan gisi buruk juga dilakukan oleh pemerintah kota Solo. Harry Persetio melaporkan dari Solo. Terima kasih telah menonton!